Intro Peringatan Hari Jadi ke-678 Sedanek Rapang dilaksanakan dalam rapat peripurna di gedung DPRD Sidrap pada Jumat 18 Februari 2022. Peringatan dihadiri PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Suleiman didampingi Bupati Sidrap Haji Dolamando dan Wakil Bupati Mahmud Yusuf. Rapat peripurna dibuka Ketua DPRD Kabupaten Sidrap Haji Ruslan. Serangkaian kegiatan dilaksanakan di kesempatan tersebut. Diawali pembacaan sejarah singkat Sedanek Rapang oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap Sudirman Bungi. Dilanjutkan penanda tanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sidrap dan PT Pelabuhan Indonesia Regional IV tentang pelayanan tata kepelabuhanan dan bidang lainnya. Ada pulau penyematan pin emas kepada Watapu, toko masyarakat penggerak masa dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Serta penyerahan perjanjian kerjasama pengembangan kebudayaan antara pemerintah Kabupaten Sidrap dengan ada tuang ke-25 Sidenreng Rapat. Acara juga diisi dengan penyerahan penghargaan penanganan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dan penghargaan penggerak ekonomi masyarakat disusul penyerahan santunan sosial kepada anak yatim piatu dan yatim piatu di bawah 18 tahun yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Selain itu penyerahan penghargaan atas prestasi top 30 kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 atas nama Risma Ernawati dari Rumah Sakit Arifindu Mangrapang atas inovasi Mbah Sijaka atau mengelola Limba Sisa Makanan jadi berkah. Penyerahan hasil rumusan musyawarat Udasi Pulung terpadu tahun 2022 dari Bupatisi Dendeng Rapang ke PLT Gubernur Sulawesi Selatan mengisi acara berikutnya. Sebaliknya, PLT Gubernur Sulawesi Selatan menyerahkan bantuan keuangan kepada Bupatisi Drap senilai 6 miliar untuk mendukung pembangunan jembatan dan rehabilitasi daerah irigasi. Tak hanya itu, PLT Gubernur Sulawesi Selatan juga menyerahkan bantuan CSR berupa mobil operasional optimalisasi PAD dari PT. Bangsul Selbar kepada Bupatisi Drap. Sebagaimana lasimnya dilaksanakan di setiap peringatan hari jadi, dilakukan peresmian sejumlah proyek yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Di kesempatan itu, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan selamat hari jadi ke-678 Sidenreng Rapan. Ia mengapresiasi pembangunan yang terus dilakukan di daerah berjuluk Nenek Malomo tersebut. Ia menyebut, Sidrap selalu menjadi tolak ukur di Sulawesi Selatan, utamanya di sektor pertanian. Makanya yang perlu dibangun dan diperkuat adalah irigasi yang bagus. Selanjutnya benih, insya Allah kita ada benih unggul yang ditangkar sendiri yang akan kita bagi gratis ke petani. Sementara itu, Bupati Sidrap Haji Dola Mando mengatakan, sesuai dengan data BPS tahun 2020 meskipun mengalami konstraksi minus 0,59 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap masih lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh minus 2,7 persen, dan Sulawesi Selatan minus 0,7 persen. Selanjutnya tahun 2021, seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang pada triwulan ketiga secara kumulatif tumbuh 3,56 persen. Di tahun 2021, Kabupaten Sidrap diperkirakan tumbuh sekitar 5 persen. Oleh karena itu, di tahun 2022 ini, kita harapkan menjadi mementum pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik. Kondisi inilah yang melatar belakangi peringatan hari jadi Kabupaten Sidrap tahun ini mengangkat tema ekonomi bangkit Sidrap kuat. Peringatan tersebut dihadiri unsur perkovimda Kabupaten Sidrap. sejumlah kepala OPD Sulawesi Selatan, pejabat pemerintah Kabupaten Sidrap, pimpinan partai politik, perguruan tinggi, instansi vertikal, BUMN, BUMD, toko masyarakat, dan undangan lainnya. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Akbar Sutarno mengabarkan.